Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, bukan hanya bonggol sawit saja yang memiliki nilai jual. Namun tentu brondolan sawit, atau biji sawit yang terlepas dan jatuh di tanah juga memiliki nilai jual yang tinggi. Setiap pelaksanaan panen pasti akan menghasilkan brondolan, karena brondolan ini adalah merupakan satu-satunya kriteria dalam menentukan TBS matang panen dan boleh dipotong. Biasanya brondolan dipungut tanpa menggunakan alat atau dengan tangan langsung. Namun baru-baru ini viral, adanya alat pungut praktis untuk memungut brondolan sawit. Seperti yang terlihat dalam video, seorang petani sedang memperagakan penggunaan alat tersebut. Dengan menggunakan alat ini, terlihat brondolan buah sawit yang terkumpul bersih dari kotoran, pasir atau tanah. Selain itu, juga tidak menambah bebas tenaga yang berat, karena tukang pungut brondolan sawit bekerja dengan badan tegak, tidak jongkok, dan bisa digunakan saat brondolan terendam air. Bahkan, diketahui alat ini ternyata untuk memungut bola golf, kentang yang tercecer di lapangan, buah-buahan yang berukuran kecil seperti jeruk nipis, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!